Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi Note 4 atau Note 4X kita gak tau karena mirip-mirip kedua tipe ponsel tersebut ya kasusnya atau screennya tidak berfungsi bisa dilihat tidak berfungsi sama sekali ya dan kata si user ini penyebabnya apa? katanya tiba-tiba gak berfungsi gitu aja, cara penangannya bagaimana? sebelum lanjut ke topik pembahasan sedikit info buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan di tekan tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita juga, buka channelnya, kemudian tap kebahagiaan playlist, disitu ada playlist ayo jadi tensi jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi, cara bongkar pasang IC dan cara jemper-jemper kita bahas disitu pokoknya kita disini gak bermaksud mengguri atau awun ya, kita disini niatnya cuma mau sharing-sharing saja, jadi kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan supaya teman-teman yang lain itu biar tahu, oh ini cara yang lebih efektif jadi kita jadikan tempat channel ini tempat sering-sering gitu aja ya, oke sebelum lanjut ke topik pembahasan, untuk penanganan seperti ini, kalau kasus awalnya kena air itu kita bisa menerkam, mungkin masalahnya ada di soket dan kemudian, kalau masalahnya habis jatuh, mungkin ya kemungkinan ada error-nya di daerah sini ya, tapi kalau ini tiba-tiba gak fungsi, ini kemungkinan ada di frameware-nya yang terjadi freeze ya, sebentar kita jadah, sebentar ya oke, kita lanjutkan lagi ya, karena tadi katanya si usernya ini tiba-tiba gak fungsi aja dan akhir-akhir ini banyak terjadi freeze di sistemnya ya, jadi kita tekan tombol powernya ini lumayan agak lama kurang lebih ada di sekitar 30 detik kita tunggu dulu sampai si ponselnya ini ngerestart sendiri ya ini hanya untuk memastikan bahwa sistemnya gak nge-freeze jadi kalau setelah dilakukan restart ini masih sama atau masih gak berfungsi jadi kemungkinan masalahnya bukan di sistem ya, jadi kita akan bongkar kita cek di jangan jalur-jalur dan lain-lain pokoknya baru kita masuk ke dalam, pokoknya untuk eksekusi kasus apapun itu ya kita eksekusi dari titik terluarnya jadi jangan sampai kita nanti buang-buang waktu dengan membongkar-bongkar dan membongkar-bongkar yang part-part yang ada di dalam tapi ternyata cuma freeze di bagian sistem ya jadi jangan sampai waktu kita terbuang gitu aja ya jadi kita tunggu dulu sampai proses bootingnya ini selesai dan cara ini bisa juga dilakukan ke vivo ya, biasanya sering terjadi di vivo itu dengan cara ditekan tombol powernya kurang lebih ya 30-1 menit dan ini masih sama atau masih gak fungsi jadi kita harus bongkar bagian dalamnya oke, jadi yang pertama kita cabut sim tray-nya oke, kita keluarkan kemudian kita lepas pelan-pelannya ada tombol yang jatuh, oke ini pengalaman tombolnya ini biasanya selesai kasusnya tapi tombolnya gak ketemu biasanya malah jadi masalah baru ya oke, ini tombol screen-nya ada di bagian bawah sini ya ini kita singkirkan kemudian kita buka ini fleksiblenya sudah putus sebelum kita buka ya si user sendiri yang menjelaskan tadi kalau sidik jarinya sudah kefungsi katanya coba dibuka-buka sendiri ya oke kita buka bagian bawahnya sini kemudian ini kita matikan ya dengan cara dilepas baterainya supaya kita leluasa untuk buka-buka daerah sini oke kita lepaskan satu persatu buat yang ada di sini ya kemudian ini kayak ada bekas dibersihin atau baunya sih ini kok ini oli apa solar ya ini kayak kena anu ya apa entah solar entah oli baunya itu kayak khas gitu jadi ini kita pakai thinner saja untuk membersihkan ini takutnya cuma masalah ini aja ya jadi to screen-nya itu gak fungsi karena jalurnya agak gabung dengan itu ya dengan cairan yang bisa mengantarkan arus oke setelah di thinner kita coba keringkan pakai dryer oke lumayan kering kita coba colokan lagi dan coba kita nyalakan kita tunggu proses booting sampai dengan selesai kok gak nyala baterai sudah oke ada getar nyala sambil nunggu nyala kita siapkan to screen untuk uji coba atau ngetes ya ini untuk memastikan yang rusak ada di to screen-nya atau ada di jalurnya jadi kita siapkan to screen sambil nunggu booting-nya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita siapkan ini kita ada Note 4X oh ini Note 4 ya ini berarti percuma ini kita siapkan kita yang Note 4 kosong oke kita cobalah mudah-mudahan ini bisa bisa dilihat ya ini masalahnya cuma ada cairan asing tadi yang terhubung disini ya jadi kayak ini tadi kelihatannya habis dibuka sendiri sama silsernya kemudian dibersihin pakai solar atau apa atau oli ya pokoknya baunya itu bukan thinner nah ini kita bersihkan pakai thinner kemudian kita keringkan jadi disini memang tidak boleh lembab supaya arusnya itu normal ya oke disini semuanya baik-baik saja tombol resen kembali home juga oke ini oke lah jadi masalahnya cuma disini ya jadi kalau kasus touchscreen yang tidak fungsi di Xiaomi Redmi Note 4 ini bukan Note 4X Note 4 MediaTek ya itu masalahnya yang pertama ada di soketnya sini kemudian bisa dari papan bawahnya ini kemudian bisa di fleksibel kemudian ada juga yang ke touchscreennya sini jadi kemungkinan masalahnya ada banyak sekali ya dan juga bisa ke kapasitor-kapasitor ini yang shot ini sering ya kita walaupun tidak sering tapi juga pernah ya kita mengalami masalah yang ada disini oke lah jadi cukup kasihkan dulu video kali ini ini tidak perlu bongkar bahkan kalau teman-teman kreatif ini tidak perlu bawa ke tempat servis ya jadi dibersihkan pokoknya itu harus bersih dan kemudian harus kering tidak boleh ada basah-basahnya supaya arusnya normal semua ini tombol powernya juga kadang susah oke lah jadi cukup kasihkan dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat ya jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye